salam blokodok ketemu lagi dengan saya Adi ini ya servisannya ya Wah simbadah ya tuh udah kayak gini ya udah Dio blokodok sendiri sama pemiliknya ya ini kalau nggak salah seri CSTN 806 ya di video saya udah ada juga ya servisnya ya ini ya ini rusaknya nggak mau hidup sama sekali ya Hai mati total ya tapi kalau di charge itu indikasinya masuk ya masuk di kartor chargingnya itu masuk akhirnya ya ini tapi yang nggak maunya lah sama sekali ya sama aja eh ini ya video saya yang sudah-sudah ya ini simbadah kerusakan seperti ini biasanya disebabkan eh ada yang konsletnya ada yang besok entah itu di IC audionya atau eh di eh power supply nya ya antara itu ya antara itu kalian bisa lihat juga di video saya sebelumnya saya taruh di deskripsi atau akhir video ya ini udah dibuka semua kita coba-coba-coba sendiri sama pemiliknya ya nah pasal itu pemiliknya itu orang konter ya tersebut matahari ya alamatnya konter matahari ya oke ya ini coba saya cek baterainya dulu ya ada isinya atau enggak penggilaan saya sih pengalaman sebelum-sebelumnya ya nah sebelumnya itu ya karena konslet ya konslet nah ini langkah awal ya kita cek ya di bagian power supply nya bagiannya itu ada yang konslet atau enggak kalau enggak konslet ya selanjutnya ya bagian amplinya ya tentunya ya isinya ya di main plus sekarang saya balik oke nggak ada masalah ya enggak konslet di supply nya nggak ada masalah sekarang di amplinya ya ini main plus nya tinggal di elko nya ya elko nya supply di sini kalian cek aja ini nah itu ya oke main dapet main plus dapet flash nah konslet ya kami saya sudah konslet nah ya saya bolak-balik ya saya bolak-balik konslet ya selanjutnya oke ini ini kan bagian outputnya sebelah sini ya output supply nya itu bagian ini dia dapat amplinya itu yang ini ya ya yang ini yang dapat amplinya itu yang ini ya ya ini yang dapat ampli bluetooth nya ya ini tinggal di cut salah satu ya untuk memastikan bagian rangkaian bluetooth yang bermasalah atau ampli nya ya jadi ini kalian potong aja ya jalurnya mana yang bermasalah nah ini akan saya cut dulu di rangkaian ampli nya dulu ya karena saya sendiri belum menemukan kasus untuk spekker simbada tipe seri ini usah modul bluetooth nya yang sudah-sudah itu power supply nya atau di ampli nya ini cut aja ya kalian cut aja jalurnya biar mudah ya udah kalau kalian menemukan kasus gini mas kalau di cut jalur itu apakah enggak usah anu nah ini untuk mempermudah ya kalau kita enggak melakukan hal seperti itu akan kesulitan untuk ngecek kerusakan biang geroknya itu bagian mana ya oke ini udah saya akan coba saya atas julia sini oh masih tersambung masih tersambung berarti ini belum putus jalurnya oke belum 100% tercut tinggal oke sudah sudah saya nah ini untuk memastikan ya jalurnya terputusnya sudah terputus ya jalurnya jalurnya sudah saya putus terputus nah sekarang tinggal kalian cek lagi ya di ekonya sini eh ekonya sini ya sini bawah situ ya bisa ya nah ini masih konser atau enggak min dapat min plus dapat plus sekarang saya balik prob nya masih ya ya masih oke berarti eh kemungkinan IC nya yang mati ya perkiraannya seperti itu nah ini cara gampangnya karena ini sudah saya cut ya yang bagian konserit ampli nya eh bluetooth nya masih jalan modul nya nah ini tinggal dicoba dulu ya sama seperti di video saya sebelumnya tuh sebelumnya itu ini saya cut dulu ampli nya kalau memang yang bermasalah ampli nya ya ini harusnya saya nyalakan bisa nyala ya harusnya ya saya nyalakan itu harusnya bisa nyala oke ntar sweet power nya ini belakang sebelah sana oke disini satu oke ya ya ini ya bisa nyala ya bisa kalian lihat ya nyala ya terhubung eh berarti masalah di IC nya ya langkaian eh ampli nya ya yang bermasalah sama seperti kasus yang sebelumnya udah nyala ya ini jelas ya udah nyala ini kalian matikan posisinya agak mending kok ya mati ya mati saya coba nyilakan lagi udah nyala oke ya sekarang saya coba pair dulu ya jadi untuk memastikan lagi pair dulu saya pair dulu dengan ter oke mati-lati oh oke saya nyanyakan bluetooth nya watch saya cari dulu ya tambah sambungan cari perangkat dulu teman-teman saya biasanya agak saya pesatkan nah ketemu ya CSTN 806 seperti yang saya bilang modul bluetooth nya gak ada masalah oke terhubung ya gak ada masalah ya gak ada masalah ini saya konfirmasi dulu seperti biasa akan saya konfirmasi pemiliknya tentunya ya apa apakah dia mau untuk ganti modul seperti yang di video saya sebelumnya kalau mau ya ganti ya kalau gak mau ya yaudah silahkan cari sendiri isinya ya saya belum menemu disini ada yang jual atau tidak kalau mau ya kalian coba cari di aliexpress ya tentunya ya belinya ya lot-lotan ya gak bisa satuan ya gak ada yang jual satuan sebelumnya kalau ada ya murah murah serinya isinya itu ant8821 ant8821 bisa aja ya kalian coba cari ant8821 ant8821 kenapa ini kok lemot bisa dilihat ya 10 piece belinya harus 10 piece harganya sekitar segitu ya nah segini ya setelahnya saya mau beli cuma nandonei sih ya banyak ya setelahnya enggak sih kalau sesuai oke ini mungkin akan saya upload kotok dulu ya untuk memastikan lagi IC-nya yang bermasalah atau tidak ya untuk memastikan tapi kalau pengalaman sebelumnya ya IC-nya memang yang harus diganti ya IC-nya tapi saya cek lagi sambil nanti saya konfirmasi pemiliknya dia mau enggak ya di akali ya akali ganti IC ganti modul oke sudah jadi ya ini sudah jadi saya ganti IC-nya ya sudah saya ganti bukan saya ganti IC-nya ya saya ganti modulnya ya diselamatkan dulu ini kalau di video saya sebelumnya itu saya akali ya itu dengan IC ya pam 806 pam 806 tapi kalau ini ini saya ganti pam 806 8406 yang dulu ya di video saya sebelumnya sama seperti ini tapi kalau ini saya ganti pakai 8403 ya 8403 ini enggak mampu nyempil banget posisinya nyempil ya ha lepas packernya lepas lepas terus saya lepas lagi oke enggak rasa nah ini saya sempilkan disini ya tuh ya disini jadi saya masukkan disini kalau di video saya sebelumnya itu saya pakai pam 806 ya itu ya itu saya taruh sini ya tapi ini saya taruh sini jadi nanti masuk lebih rapi ya jadi saya masukkan di dalam sini ya lebih rapi cara masaknya juga gampang ya enggak susah kalian karena di BCB-nya itu enggak ada keterangan enggak ada keterangannya ya saya ambilkan perbandingan ya nah ini kan udah ada keterang-keterangnya power supply-nya udah ada 5V-nya output-nya ya output-nya udah ada tinggal langsung aja ya ke spekernya ya main plus-nya ya udah ada ya udah ada keterangannya ya tinggal kalian pasang aja ya sama ini yang 8406 ya untuk sama sudah ada keterangannya tinggal kalian hubung-hubungkan aja ya spekern-spekern nah ini kalau power supply-nya langsung dapet ini ya nah kalau plus-minus-nya ya plus-minus-nya gampang itu tinggal kalian dari elko sini ya ini kalian ambil dari sini bisa nanti kalau kalian urutkan dapet ini ya l-nya ini ya jadi ambil di l-nya ini kalian udah bergantung sama ground ya tinggal itu aja kalau input-nya ya nah itu input-nya kalian harus cari data sheet-nya ya atau nanti coba saya taruh di deskripsi ya link untuk download data sheet-nya ya data sheet-nya ini ya tuh kalian cari nah disini ini udah ada keterangannya ya jadi kalian gak perlu ngurut-ngurutnya lagi langsung aja ya tuh input-nya ya input IC aslinya ya bukan yang ini ya yang gantinya ini udah ada keterangannya jelas nah ini udah ada in L in R-nya ya nah ini tinggal kalian cari aja di kaki 6 ada resistor sama kapasitor nah ini di kapasitornya sini ya jangan disini ya di kapasitornya karena disini kalau ini udah ada ya udah ada resistornya ya kurang lebih hampir sama lah ya input-nya ya ini ada udah ada jadi gak perlu di dobel ya kalau kalian dapatkan singan di dobel-dobel suaranya bisa jadi lebih kecil bisa juga seperti ini karena ada resistornya 15 kilo ya seperti itu juga gak apa-apa ya gak masalah nanti tinggal kalian enaknya yang mana lewat input sini ada kapasitor sini jadi input-nya sini atau yang udah dapat resistor sini ya sama aja betulnya gak masalah ya nanti tinggal kalian dengarkan aja perbedaan suaranya ya suaranya oke ya udah jadi ya cuma seperti ini ya blong-blongan ya ini ya sayang ya bass radiatornya yang belakang gak ada gak dipasang didepas ya padahal itu pengaruh banget sama suara ya pengaruh ya karena kan disitu untuk bassnya ya kita lebih enak lebih padat tanpa itu ya oke ini saya tinggal merapikan lagi aja ya seperti ini ya saya sungpelkan disini ya memang karena kabelnya pada rame disini ya jadi saya pasang disini tapi karena biar lebih ringkas juga ya saya taruh disini biar lebih ringkas juga sepertinya itu aja sih tapi kalau alian sini ya bagian bawahnya harus kalian kasih pengaman ya kasih pengaman biar tidak apa biar tidak konslet ya biar gak konslet jadi saya kasih pengaman oke mungkin sampai disini dulu ya sehabisannya kurang lebih sama cara ngeceknya juga sama ya gampang ya udah saya jelaskan di awal kalian potong dulu jalur plusnya disini ada supply plus untuk rangkaian amplinya dan disini ada untuk rangkaian bluetoothnya nah itu tinggal kalian cek dulu ini kalian putus dulu putus untuk amplinya karena lebih mudahnya seperti itu ya untuk amplinya terus kalian coba atau kalian cek konslet atau enggak kalau udah gak konslet ya berarti amplinya tapi kalau masih konslet berarti modul rangkaian bluetoothnya modul bluetoothnya yang bermasalah ya modul bluetoothnya yang bermasalah kalau modul bluetoothnya bermasalah saya belum menemui kasus yang untuk simbada seri ini modul bluetoothnya yang bermasalah biasanya di ampli atau yang di video saya yang terakhir yang memperbaiki simbada tipe seri ini itu rusak di supply-nya ya konslet di supply-nya justru supply-nya yang konslet ya nah supply-nya oke ini saya harus dihapikan lagi ini pelan-pelan masukkan masukkan kabelnya saya harapkan oke mungkin sampai disini dulu koplo-kotokannya kalau suka videonya silahkan like kalau gak suka silahkan di dislike share kalau menurut kalian bermanfaat ya oke sampai ketemu di video selanjutnya jangan lupa di subscribe dan diaktifkan tombol loncengnya salam obro-kotok selamat menikmati selamat menikmati